Tahu ke Anda, tiap tahun ditemukan 4.100 kasus kanker pada anak-anak Indonesia Dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun Dari angka tersebut, prosentase angka kematian akibat datang terlambat untuk diobati sebesar 30% Kalau kita bicara tentang kanker anak, kelihatannya makin hari makin banyak Dan mereka datang dalam fase yang sudah lanjut Sebetulnya itu tidak perlu terjadi Manakala pengetahuan mengenai kanker itu pada orang tua maupun masyarakat itu cukup Sehingga mereka bisa mengenali kanker secara dini dari gejalanya Mengenai pengobatan memang hemoterapi, operasi maupun radiasi Dan itu memerlukan biaya sudah tentu Pengobatan tidak hanya 1-2 bulan tetapi bertahun-tahun Nah itu tentunya memerlukan biaya yang cukup besar Anak merupakan harta yang tak ternilai bagi setiap orang tua Pernahkah terbayang oleh Anda? Buah hati Anda terdeteksi kanker Dan Anda tidak memiliki biaya untuk mengupayakan kesembuhannya Seperti yang dialami Ibu Nina Ferawati dari Bogor berikut ini Terima kasih 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 Terima kasih